Keseharian Jessica Wongso di penjara, jadi guru bahasa Inggris hingga desainer. Sudah tujuh tahun Jessica Wongso yang kini berusia 35 tahun menghuni di balik jeruji besi. Keseharian Jessica Wongso pun belakangan mulai terkuat. Oto Hasibuan selaku pengacara Jessica Wongso mengatakan, dirinya rutin menjemuk Jessica selama di penjara. Ada banyak kegiatan posifit yang dilakukan terpidana kasus kopi cyanida tersebut. Bahkan, kata dia, selama berada di lapas, Jessica Wongso menjadi guru bahasa Inggris untuk para narapidana lain. Selain itu, Jessica Wongso menjadi desainer selama di penjara. Tak cuma dua aktivitas, Jessica Wongso juga rutin melakukan kegiatan merajut. Bahkan video Jessica diduga saat berada di lapas pun kini disorot. Video tersebut beredar viral di TikTok. Ia terlihat tengah merajut menggunakan benang wall. Wajahnya tampak tersenyum riang sembari tangannya sibuk merajut. Diketahui, Jessica Wongso difonis 20 tahun penjara dalam kasus kopi cyanida yang menewaskan Wayan Mirna Salihin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.